Kesalahpahaman sering terjadi, bahkan di Minecraft pun Kalian pasti mengira kalau titur Alger itu gak boleh kan? Iya, iya, ilo Sebenarnya masih ada beberapa hal umum yang merupakan kesalahpahaman yang terjadi antara player Minecraft yang orang pikir A, padahal sebenarnya B yah, banyak orang berpikir seperti itu dan pada hari ini, gue akan memberitahu apa itu Jadi ya pada kesempatan kali ini gue akan membahas lima kesalahpahaman yang ada di Minecraft Yang bisa gue bilang, kesalahpahaman yang cukup umum Dan gue ada niatan untuk membuat 5 kesalahpahaman ini merupakan sebuah series Jadi kalau misalkan kalian memiliki kesalahpahaman terhadap minecraft Komen di bawah biar kita luruskan nanti sama-sama ya Dan ya like video ini 15% dimulai kita akan lanjutkan lagi 5 kesalahpahaman ini Dan kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe nya 100% gratis dan kalian bisa unsubscribe kemampun yang kalian mau Jadi langsung aja kita ke videonya Dan ya sebelum video dimulai gue pengen kasih tau kalian Kalau beberapa list dari kesalahpahaman ini itu masih dalam bentuk teori Atau belum fakta sepenuhnya ya Jadi ya langsung aja kita ke videonya Oke kita akan mulai dari yang intro tadi Kalian semua pasti berspekulasi kalau tidur di nether itu gak bisa Atau bakalan berbahaya Emang bener Kalau misalkan player yang tidur di nether hasilnya akan seperti ini Yaitu bat nya akan meledak yang memberikan damage dan juga ledakan yang cukup besar Tapi itu hanya sebagai player Karena faktanya kalau selain player Orang ataupun apapun yang tidur di nether Itu mereka gak akan meledak bat nya Contohnya disini villager kalau tidur di nether Itu mereka fine fine aja Itu karena disini kalau mereka tidur di nether Waktu gak akan berubah Sementara disini kalau player yang tidur di nether Waktu tentu saja akan berubah Tidur berarti meng-skip waktu Baik di dunia nyata ataupun di minecraft Dan disini nether tidak memiliki waktu Kalian bisa lihat jarum jamnya aja gak pasti mengarah kemana Antara siang dan malam Yang membuat disini kalau kita tidur Kita gak akan tahu mengarahkan waktunya ini kemana gitu loh Dan itu merupakan salah satu poin Poin kedua ialah dikarenakan bat merupakan respawn point Dan respawn point bat itu berlaku pada overworld bukan pada nether Nah untuk nether sendiri ada respawn point khusus Yaitu respawn anchor Jadi misalkan kita mati di nether entah bagaimanapun itu Kalau kita memiliki respawn anchor dan kita udah set spawn pointnya disitu Maka kita akan mati Dan disini respawn anchor diisi menggunakan glowstone Maksimal 4 Dan ini kenapa gue bilang poin kedua Karena disini kalau respawn anchor yang merupakan respawn point di nether Kita letakkan pada overworld Ya kalau kita isi penuh maka Akan meledak Sementara kalau kalian isi penuh di nether Kita akan meledak sama sekali Ini dikarenakan respawn anchor bukanlah tempatnya di overworld Melainkan di nether Sama halnya dengan ban Bukanlah tempat respawn point di nether ataupun di dn Melainkan di overworld Respawn anchor juga akan meledak kok kalau di n Mungkin selanjutnya bakal ada respawn untuk dn Tapi kayaknya enggak deh Dn emang didesain agar lebih menantang Kalau dibandingkan nether dan juga overworld Oh iya sedikit fakta yang gue temukan tadi Kalau kalian mati di dn Kalah akan respawn di nether Kalau misalkan respawn anchornya itu masih ada Atau kalau kalian belum reset ke bad respawn pointnya Jadi disini itu juga berlaku pada overworld Jadi misalkan kalau kalian mati pada overworld Kalian enggak akan ke respawn point pertama kalian Melainkan kalian akan mati ke respawn anchor di dimensi nether Dan iya gimana cara hilangin ini bang Gue enggak mau hidup di nether terus Gampang banget Kalian klik bad Dan itu akan menjadi respawn point terbaru kalian Jadi selalu reset respawn point kalian Karena kita enggak tahu di mana lokasi kita berada terakhir kali Mungkin kalian lupa ngereset respawn point kalian Tapi sampai kalian malah mati dan tiba-tiba di nether Kan enggak asik tuh Kalian semua pasti mengira kalau totem of undying telah menyelamatkan nyawa kalian Well ya benar emang totem of undying itu sangat berguna dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah kematian Tapi ada sebuah anggapan yang mengatakan kalau totem of undying itu sebenarnya menggantikan jiwa kalian Menggantikan raga kalian Bukan menyelamatkannya Kalian udah mati Tapi disini kematian kalian dapat digantikan oleh totem of undying ini Jiwanya masuk ke dalam tubuh kalian Dan iya kalian hidup kembali Hal ini dapat gue buktikan dengan beberapa point Yang pertama Coba kalian perhatikan totem of undying Iya kalian perhatikan aja totem of undying ini Mereka itu kuning kan Point pertama gue Kalau misalkan kita mati dan kita ubah ke tpp Disini kalian bisa lihat totem of undying itu seakan-akan menutup tubuh kalian Kira-kira ngapain sih ditutup tubuh kalian Dan emang bisa kalau kita pakai angel-angel tertentu kelihatan Tapi kayak ada maksud tertentu yang membuat totem of undying ini menutup tubuh kita Kira-kira kenapa ya Kenapa harus ditutup Nah spekulasi gue atau anggapan gue disini Tubuh kita itu dirakit ulang Nanti gak sih dirakit ulang dari nol Pembuluh darah dari daging-dagingnya Jadi tersusun ulang gitu loh Hal ini juga dapat dilihat dari partikel yang dihasilkan oleh totem of undying Kalau kita mati dan jatuh ada totem of undying Karena ada partikel-partikel di sekitarnya tuh Nah gue beranggapan itu adalah Iya partikel tubuh-tubuh kita yang udah mati yang udah hancur Namun ditransfer diubah jadi partikel seperti itu Kan gak mungkin darah atau daging yang keluar itu gore banget Bukan game family friendly namanya kalau gitu Jadi tubuh-tubuh kalian ditransferkan menjadi partikel tersebut Atau diubah menjadi partikel tersebut Yang membuat kalian itu sebenarnya udah mati Cuma digantikan aja jiwa dan raga kalian Oleh totem of undying ini Yang kedua Poin kedua Kalau kalian memenum potion Terserah mau potionnya slow Mau potionnya poison Mau speed Mau potion ini Slow falling Disini kalau kalian menggunakan totem of undying Disini semua efek potion tersebut akan hilang Iya semua efeknya menghilang begitu saja Kira-kira kok bisa ya Kok bisa potion yang mengalir ke seluruh tubuh kalian itu menghilang Tentu saja Jawabannya dikarenakan tubuh kalian lama udah menghilang Digantikan dengan tubuh yang baru Yang dimana diberikan efek khusus dari totem of undying ini Yaitu kalian tau sendiri Resistance Fire resistance Dan regeneration Jadi Iya itu untuk poin kedua Tapi ini masih teori ya Kalau kalian gak setuju gak apa-apa Jadi Kalau misalkan kalian gak setuju Kalian boleh tulis teori kelari Kalian di kolom komentar Atau Kalian ada pendapat lain soal ini Ya Feel free to comment guys Komen terbuka banget kok Creeper takut dengan kucing Plus sering banget Gua bahas ya Dan sekarang Gua bakalan jelasin Ringkas aja No Creeper itu gak takut dengan kucing Malah sebaliknya Creeper itu sangat sayang Dengan kucing Lako iso Dan Itu bukan pertanyaan lagi bagi kalian Gua yakin banget Oh udah tau lah bang Gua penonton lah Malu Oh gua subscriber lah malu Tapi disini Iya Subscriber gua semakin lama semakin menambah Thanks to you guys Dan ada subscriber-subscriber baru Yang mungkin tidak menonton video lama gua Sehingga harus gua jelaskan Sedikit aja Nanti detailnya Kalian bisa nonton sendiri pada video gua yang lain Jadi disini Creeper itu sangat menyayangi kucing Sehingga dia itu harus menjauhi kucing Tapi kebaikannya sendiri Creeper kalau meledak Atau sedang proses meledak Itu gak bisa bergerak sama sekali And I'm serious Kalau mereka itu Sudah mau meledak Itu mereka gak bisa bergerak Jadi mereka diem Jadi walaupun mereka takut Dan kabur dengan kucing Kalau mereka sedang proses meledak Mereka akan diem Dan sebenarnya Ini bisa kalian jadikan senjata Jadi kalau ada Creeper Jangan panik Kalian mundur sedikit aja Karena disaat mereka udah mendesis Dan mau meledak Kan kabur aja Jangan panik lah intinya Karena kecepatan dia meledak Itu gak cepet-cepet amat Ada waktu Yang membuat kalian Ada waktu untuk kabur Ini bisa dijadikan senjata Bisa dijadikan juga I don't know Anything else Jelas Iya Itulah mengapa Creeper Tidak ingin Mendekati kucing Karena disaat dia meledak Dia gak bisa mengontrol dirinya sendiri Dan meledak Sehingga membunuh kucing Kok bisa bang Creeper itu tidak tercinta dengan kucing Dikarenakan disini Creeper merupakan bagian Dari mesin kuno Kalian bisa lihat Pada sandstone Pada logo Ya ini ribet banget Kalian bisa nonton Pada video ini aja Kedua video ini Menjelaskan dengan detail Mengapa Creeper Sangat-sangat Mencintai kucing Dan menjaga kucing Sampai-sampai harus menjauhinya Ya mungkin terkadang Kalau kita mencintai seseorang Kita harus merelakannya Dengan orang lain Alah fake itu Kalau kau cintai Yang luingkah Jadi mustahil banget Untuk Creeper itu Jadi penakut Karena Wither aja Yang mustahil dilawan Tetap mereka lawan Wither terbang Mereka Jangankan terbang Lompat aja gak bisa Jadi Ya Kita semua tahu Sumber tenaga Dari redstone Bisa itu Redstone torch Yang paling umum Bisa itu Target Bisa itu Daylight sensor Dan Redstone block Tentu saja Gak mungkin kita lewatkan Master of the mind Dan ada Yang mengatakan Kalau Redstone itu Semakin gede Sourcenya Semakin kuat Tenaganya Misalkan Redstone torch Itu lebih kecil Kalau dibandingkan Dengan Redstone block Karena redstone block Itu kan gede Tenaganya Mesti kuat Sementara redstone torch Ya cuman torch Biasa Salah total Salah total Enggak Enggak ada hal Seperti itu Semua redstone source Itu sama Ini sembilan Power trail Yang aktif Menggunakan Redstone torch Gue akan menggunakan Redstone block Dan membuktikan Kalau sebenarnya Anggapan itu Salah Semua redstone block Yang merupakan sumber Dari redstone Itu sama aja Kekuatannya guys Gak ada yang beda Nah Sembilan real juga Bahkan daylight sensor Yang aktif Pada waktu pagi Atau pada waktu malam Itu Jangkauannya Sama aja Kekuatannya Sama aja Gak ada Gak ada 5 volt Pake watt Gak ada gitu guys Kalau dibandingkan Dunia nyata Janganlah kita bandingkan Itu ribet banget Gue sendiri Sampai pusing Jadi Ya Begitulah sistem redstone Pada minecraft Semua sumbernya Itu sama aja Bahkan target Target Yang dimana Kalau kita panah Atau kita nembakkan Projectile Baru aktif Walaupun semua sementara Itu sama dengan redstone block Yang merupakan sumber Dari sumbernya Si 9 rel yang aktif Dan bukan cuman rel Tapi redstone dash Juga begitu Mereka gak akan Terus-terusan hidup Ada waktu Ada tempat Dimana mereka itu Akan mati Kalau terlalu panjang Dan gak ada Sumber kekuatan lain Nah sumber ini Untuk melanjutkan sambungan Bisa kalian gunakan repeater Ya Jadi Akan mengaktifkan lagi Dan memperjauh jarak Namanya aja Redstone repeater Jadi Ya Mungkin sekarang Gue udah agak paham ya Seluk peluk Soal redstone Dan menurut gue Asik juga Redstone itu Mengaksikan gak sih Kalau betul-betul Enggak ya Skip Kalau kalian udah Menonton sejauh ini Tapi belum subscribe Coba kalian pikirin lagi deh Menarik atau enggak Kalau misalkan gak menarik Gak apa-apa Mungkin kalau kalian Nonton video lain Kalian akan tertarik Tapi kalau misalkan menarik Coba kalian pikir-pikir Klik tombol subscribe itu Karena itu Benar-benar membantu gue Jadi langsung lanjut Kita ke Next list Dan yang terakhir juga sih Kalian setuju gak sih Kalau gue bilang Blog itu Adalah entity Ya Kalau gue bilang Dalam bentuk drop-an Ya sudah jelas Itu entity Semua drop-an itu Terima gak terima Itu adalah entity Tapi Kalau gue bilang Blog itu Walaupun bukan drop-an Adalah entity Kalian setuju gak sih Mungkin sebagian dari kalian Ya Blog Ya blog Entity Ya mob Player Dan hal-hal yang lain Blog bukanlah entity Disini Terdapat kesalahpahaman Blog adalah entity Mari gue jelaskan Jadi memang benar Blog adalah entity Tapi dalam kondisi khusus Bukan kondisi sepenuhnya Jadi Misalkan gini Send yang terjatuh Nah itu adalah entity Sementara send yang diam aja Itu bukan entity Jadi Itulah cara kerjanya Dan disini Gue ada komen Yang dimana menghapus Semua entity Selain player Jadi kita bakalan coba Untuk menghilangkan send ini Di saat mereka terjatuh Menggunakan komen ini Apakah bisa atau enggak Kalau bisa Ini berarti send itu adalah entity Coba kita akan coba Sekarang juga Nah Send yang jatuh tadi Ngilang Enggak ada lagi Sekali lagi deh Nah Ngilang Dikarenakan send yang sedang terjatuh Itu adalah entity Dan bukan cuman send yang terjatuh Tapi TNT Yang meledak Juga merupakan entity Bukan juga meledak sih Tapi TNT yang sedang terignite Yang dimana Kita bakalan lihat sendiri Gue akan menghapus mereka semua Dan mereka enggak meledak semuanya Sebagian menghilang Dikarenakan telah menjadi entity Dan gue hapus menggunakan komen Jadi TNT yang sedang meledak Ataupun sedang mengignite Itu adalah entity Dan bukan cuman itu Terdapat satu keadaan lagi Yaitu Di saat piston Mendorong block Ataupun di saat sticky piston Menarik block Nah Disini Kalau mereka terus-terusan Seperti ini contohnya Kalian bisa lihat Ini mereka sebenarnya Entity guys Cuman Yang spesialnya dari mereka Mereka enggak akan mempan Pada komen Disini gue sedang berusaha Untuk membuat Redstone repeater Bukan repeater Redstone clock Nah redstone clock Tapi I have no idea Jadi gue buat dengan cara yang normal Dan alhamdulillah berhasil Walaupun mungkin enggak sempurna Gue enggak ingat-ingat banget Cara membuatnya Kita akan meletakkan piston Dan disini Kalian bisa lihat Pistonnya udah bergerak Kayak gini Kita akan meletakkan blocknya Nah block ini adalah entity Walaupun enggak mempan Pada slash kill at A Yang menghapus semua entity Tapi disini Kalau kalian coba hancurkan Itu agak susah ya Dikarenakan mereka ini entity Ada waktu mereka entity Ada waktu mereka block Yang membuat mereka ini Sulit untuk dihancurkan Dan Ya benar Sifat entity itu Enggak bisa dihancurkan Kalau misalkan Sand yang jatuh Itu enggak bisa kalian hancurkan Enggak bisa kalian break Jadi Iya Sama halnya dengan Lapis lazuli ini Yang juga merupakan entity Tapi Karena Kondisi tertentu Mereka enggak bisa dihapuskan Oleh komen Karena Banyak orang yang menggunakan Rehasi kreston Sebagai Tempat tinggal mereka Atau sebagai Bangunan-bangunan biasa Sehingga Kalau kita pakai Komen slash kill at A Takutnya Block tersebut hilang Dan Rehasi mereka jadi hancur Makanya disini Mungkin Piston Merupakan pengecualian Untuk hal ini Ya That's how Oke Itu aja Pembahasan kita hari ini Nomor berapa yang kalian salah paham Dan kalau kalian suka Like dan subscribe Tulis di kolom komentar Kesalahpahaman Yang kalian dapati pada Minecraft kalian Biar kita bahas Dan kita leluruskan Di next video Kalau mencapai 15 ribu like Jadi ya Have a nice day semuanya Dan Bye 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 bye